Tak tahunya, datanglah Malaikat Jibril Nanya ke Nabi Muhammad Apakah kamu udah Mengasah pedangmu Malaikat Jibril itu bertanya kepadanya Itu diutus oleh Allah untuk bertanya Kata Nabi Muhammad, belum Kalau begitu, kata Malaikat Jibril, kalau begitu Sekarang Allah menyuruhmu untuk berangkat lagi perang Bayangkan pada hari itu Baru selesai Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sahabat Salam Dan di video kali ini Saya mau berbagi ya, mau nge-share ke kalian Situs sejarah Ketika Malaikat Jibril datang ke Rasulullah Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video kali ini Jangan lupa like dan subscribe ya Agar tambah semangat bikin video-videonya Dan jika ada pertanyaan seputar Saudi Arabia Khususnya yang berada di Kota Mekad dan Jadah Silahkan komen di kolom komentar atau bisa DM saya Secara langsung di Instagram saya Sahabat Salam Dan posisi saya sekarang Berada Pas di depan Raudah ya Di depan Makam Rasulullah Seperti itu Teman-teman bisa lihat Situasi terkini juga Di pelataran Masjid Nabawi ya Masya Allah Di sini waktu sekarang jam 8 ya Jam 8.10 menit karena Baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat nisa Dan saya doakan untuk semua teman-teman subscriber dan teman-teman yang menonton video ini Mudah-mudahan oleh Allah Diberikan kesehatan Diberikan kesehatan Diberikan umur panjang Diberikan rezeki yang barokah Dan pastinya bisa menjalankan ibadah umroh dan haji Dan bisa ziarah di makam baginda Rasulullah SAW Sekarang saya mau kesana ya Mau tunjukin ke kalian Tempatnya Dan seperti biasa Saya masih selalu setia ditemani oleh Ustadz Mozaki Ayo mau kemana kita hari ini Malam ini Pintu Jibril Ini pintu keluar dari Raudah ya Atau bisa dikatakan pintu bakik Pintu bakik ya Ini yang dibilang pintu bakik ya Allahu Akbar Ini para jamaah baru saja masuk dari Raudah ya Ini pintu keluar Teman-teman bisa lihat Para jamaah berdesak-desakan Keluar dari Pintu bakik ini Dan sekarang saya mau Kesini guys Masya Allah Suasananya di malam hari ini Tapi disini dingin banget ya Aduh Kuluh guys Ya kita disini Nah Karena Saya takut Tidak diperbolehkan oleh polisi ya Makanya saya mau shoot dari Dari agak jauh ya Jadi Tempatnya Ternyata itu Dekat ya dengan pintu bakik Atau pintu keluar dari Pas pintu kedua dari Pintu keluar Dari Raudah Seperti ini pintu keluar dari Raudah Sedangkan di pintu dua itu adalah Tempat sejarah ketika Malaikat Jibril Datang ke Rasulullah Seperti itu Saya sebetulnya pengen mendekat Tapi polisinya itu guys Coba teman-teman bisa lihat Coba ya Saya pura-pura mendekat Nanti Respondnya seperti apa Biar semua teman-teman tahu Mudah-mudahan ya Saya mau tunjukin ke kalian Biar teman-teman tahu Seperti itu Nah Saya bisa mendekat guys Ini pas Ya Pas berada Ini gak boleh katanya guys Saya mau tunjukin ke kalian Karena tidak boleh katanya Jadi Saya Ngambilnya dari Depan aja guys Ya Nah Pas di pintu ini Jadi Kalau Kalau kita keluar dari Pintu Raudah Berarti ini pintu kedua Teman-teman bisa lihat Di pintu ini ya Jadi ini tempat bersajarah juga Isi Dari Baginda Rasul Seperti itu Jadi Keistimewaannya Apa Tempat ini adalah Setiap Apa yang menjadi Apa ya Maksudnya itu Situs sejarah Iya Jadi sangat berkah sekali Gitu ya Paling tidak Semua tempat yang berumur Pasti berkah Iya Terima kasih Edukasi ini itu penting Pendidikan Ini kan Cuman Pintu ini gak ada nama Iya Mbak Lihat Dulu di tempat ini Rasulullah Betul-betul Didatangi oleh Malaika Jibril Kalau kita menghadap Ke kanan Kedepan Iya Pintu ini Berada di pintu Kedua Daripada Pitu Baki Baki Kiri Itu langsung itu Jibril Disinilah Nabi ditemui Waktu itu Di tahun ke Lima Hijriah Masya Allah Setelah Nabi Menyelesaikan peperangan Bani Apa Peperangan Di Khandak Di daerah Dekat Kiblatin sana Pulanglah Nabi Waktu itu Duhur Tak tahunya Datanglah Malaika Jibril Nanya ke Nabi Muhammad Apakah kamu Udah Mengasah Pedangmu Malaika Jibril Itu bertanya Kepada Malaika Jibril Itu bertanya Itu diutus Bahkan Belum juga Masya Allah Sangat luar biasa Sekali ya Perjuangan Rasulullah Dan di hari itu Langsung Rasulullah Memerintekan seluruh Pasukan Yang berperang Di Perang Undang Untuk berangkat Memerangi Bani Kurodo Yaitu Memerangi Orang-orang Yahudi Di sana Sekitar 10 kilo Kalau dari Madinah Mereka Jalan kaki Rasulullah Bila Jangan Sampai Di antara Kalian Satupun Solat Di Bani Kurodo Kenapa Tujuan itu Agar Segera Menangsek Kesana Sekiranya Cepat Dan Alhamdulillah Pemerangan ini Juga Dimenangkan Rasulullah Mereka Bani Kurodo Dikepung Sekitar 25 hari Atau Sampai 10 Pokoknya Pemerangan itu Dimenangkan oleh Amin Ya Dan Ini sangat penting Juga ya Untuk semua Khususnya Para jamaah Yang Melaksanakan Ibadah Umrah Dan Ziarah Tahu Posisi-posisi Dimana Penting Biar Ketika Kita Belanja Sejarah Buka Buka Buku Ini Ulama Ini Mendengarkan Mereka Cerama Dimana Sih Kan Kalau Orang Sekarang Itu Bukti 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 Geologinya Kalau Orang Arap Mati Materialnya Pengen Tahu Seperti Apa Dan Saya Tunjukin Dan Dengan Tahu Temannya Langsung Bisa Lebih Cinta Dan Lebih Senang Amin Amin Dan Mudah Mudahan Untuk Semua Penonton Yang Sedang Menonton Video Ini Mudah Mudah Diberikan Kesempatan Ya Saya Selalu Mendoakan Diberikan Kesempatan Oleh Allah Bisa Menjalankan Ibadah Umroh Dan Bisa Ziarah Kemakam Baginda Rasul Dan Pastinya Bisa Mendatangi Tempat Dimana Rasul Allah Didatangi Malaikat Jibril Seperti Itu Tapi Kebanyakan Juga Para jemaah Gak Tahu Dimana Letak Sejarah Seperti Itu Dan Ini Pintunya Masya Allah Sangat Luar Bisa Banget Kayaknya Itu Terbuat Diri Mas Ya Gak Bukan Tapi Besi kuning Gitu Yuk Kesana Yuk Sebentar Yuk Mau tunjukin Ke para jemaah Yang belum Sampai Mudah Mudahan Cepat Sampai Ini Keren Banget Guys Masya Allah Tuh Ini Dibikin Foto Foto Dengan Para jemaah Karena Sangat Luar Biasa Teman 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 Bisa Lihat Masya Allah Ini Ini Juga Semuanya Pintunya Itu Keren 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 Banget Guys Karena Selalu Diusir Sama Polis Tidak Boleh Makanya Saya keluar Teman Teman Bisa Lihat Segaligus Menikmatin Suasana Di Malam Hari Di Masjid Nabawi Masya Allah Sangat Luar Biasa Teman Teman Ayo Kita Kemana Kita Pulang Ya Sangat Luar Biasa Ya Udah Bisa Masuk Di Rode Juga Tadi Alhamdulillah Dan Bisa Sholat Dan Juga Bisa Mendoakan Keluarga Saya Dan Teman Teman Sangat Rebar Dan Teman Teman Yang Menonton Sangat Bersyukur Banget Hari Ini Ini Perajam Sudah Tidak Bisa Masuk Di Daerah Sini Kenapa Ini Kok Bisa Sudah Dikasih Garis Seperti Ini Masya Masya Allah Masya Allah Adem ya Disini ya Masya Allah Ya Luar Biasa Disini Jadi Jadi Saya Merasa Berbeda Banget Kalau Pas Tinggal Di Madinah Dengan Di Mekah Ataupun Di Jadang Jadi Kehidupan Saya Merasa Berbeda Ketika Berada Di Tempat Ini Sangat Luar Biasa Sekali Entah Apa Yang Membuat Saya Merasa Lebih Nyaman Disini Apa Karena Dekat Dengan Makan Bersi Atau Menurut Istan Zaki Gimana Secara geografi Madinah Memang Lebih Apa Ya Lebih Dia Tidak Terlalu Banyak Gunung Banyak Orang Gak Tau Keunikan Madinah Ini Madinah Dengan Ulisan Nabi Dia Berkata Madinah Dilindungi Oleh Dua Pergunungan Dan Dua Lafa Lafa Cadas Cadas Sitam Makanya Dulu Ketika Perang Hondak Konspirasi Yahudi Yang dipimpin Yahudi Khabib Berop Konspirasi Perang Itu Yang dipimpin Yahudi Mereka Gak Bisa Memasuki Madinah Dari Satu Rintu Karena Madinah Dilindungi Dua Gunung Dan Dua Lafa Lafa Cadas Satu Satunya Pintu Akhirnya Ditutup Kau Muslimin Dengan Dikalinya Kondak Parit Makanya Dikatakan Terakhondak Pada Itu Dalam Bahasa Indonesia Parit Itu Keistiman Madinah Dan Tidak Ada Di Tempat Lain Masya Allah Itu Sejarah Geografis Jadi Banyak Ilmu Yang saya Peroleh Dari Ustadz Zaki Semoga Hanya Madinah Dan Sangat Saya Sangat Bangga Bisa Berbagi Untuk Semua Teman Teman Tentang Seputar Menempat Tilas Sejarah Sejarah Baginda Rasul Sehari Bersama Rasul Amin Amin Ya Rok Mudah Mudah Kita Semua Bisa Ziarah Ke Makam Ginda Rasul Dan Bisa Ziarah Di Tempat Peninggalan Rasul Ya Udah Dulu Untuk Video Kali Ini Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Dan Share Ke Social Media Yang Kalian Punya Agar Channel Saya Tambah Berkembang Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Akhirun Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next Video